Intro 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 William PN Singati Id ersonality Kemeja kormoran Ini Kematnya Kematnya Yang Allah Yang Taman Itu flame kerja bikin poros yang fit, yang bersih, yang rapi, itu bisa membuat panggilan yang jauh lebih menarik. Kalau saya, pejabat poros ini mempunyai kekuatan untuk membuat kerja jauh lebih menarik, jauh lebih rapi dan jauh lebih hal-hal. Dan begitu saja pejabat poros ini arti perus yang tarik, atau kapal desa-rasa, untuk membuat macam celana, berbagai macam dasi, ataupun berbagai macam alkuen. Oke, kita lanjutin nomor dua, yaitu kemeja biru kuda porosi. Atau meja biru kuda porosi ini sama seperti kemeja warga kubi. Ia begitu versatile, sehingga kamu bisa tetap melakukan dengan berbagai macam warna dasi, warna jas, warna celana. Warna biru kuda ini juga bisa menjadi alternatif kalau kamu merasa, oh warna kubi ini terlalu plate, terlalu gantar, jalan begitu-begitu saja, warna kubi ini bisa menjadi alternatif bagi kamu. Oke guys, ini yang lanjut ke item nomor tiga, yaitu kemeja garis-garis atau the stripe shirt. Oke, kita semua tahu bahwa kemeja garis-garis ini memberikan kesan yang formal. Karena itu kemeja ini masuk dalam meja air. Dan ada beberapa hal yang kamu tahu tentang kemeja garis-garis, yaitu semakin besar garis-garisnya pada kemeja itu, maka semakin casual. Sebaliknya semakin kecil garis-garis, soalnya kemeja garis itu, maka kesannya akan semakin formal. Memang kemeja garis-garis ini tidak se-rosetai apa yang saya sebutkan kalau kemeja garis-garis, karena dia punya pola, yaitu pola garis-garis, sehingga kalau kamu memadukan dengan berasi, atau dengan celana, atau dengan jas yang juga mempunyai pola, kamu harus lebih hati-hati memadukan pola ini. Nah, contohnya, kalau kamu memakai kemeja garis-garis, maka sebaiknya jangan memakai dasi yang garis-garis juga. Atau kalau kamu memakai dasi yang garis-garis juga, bila yang ukurannya berbeda. Kalau kemeja kamu memakai garis yang kecil, maka kamu harus memakai dasi yang ukuran garisnya lebih besar, sehingga kalau ada sederhana kemeja kamu tidak mempunyai tinggi. Nah, ini juga berlaku untuk jas dan jelan-pes. Kita lanjut ke kemeja pola nomor empat, yaitu kemeja kotak-kotak atau kece-suit. Nah, sebenarnya, kita juga semua tahu bahwa kemeja garis-garis juga oleh kotak-kotak, itu memberikan kesannya formal, antara bagaimana dengan kemeja gesul juga kotak-kotak. Nah, sebenarnya ini sama dengan kemeja garis-garis lainnya. Semakin kecil kotak-kotak pada kemeja kamu, maka kemeja kamu akan terkesan lebih formal. Dan sebaliknya, semakin besar kota-kotak pada kemeja kamu, maka kemeja kamu akan terkesan lebih jasul. Nah, dari sini kamu bisa memilih kemeja kotak-kotak mana yang harus kamu pakai dalam acara-acara formal, atau yang harus kamu pakai dalam acara-acara jasul. Dan sama hati juga dengan kemeja garis-garis, kemeja kotak-kotak ini juga kamu harus lebih hati-hati, memakinkan dengan dasing, jas, dan kecelakaan. Kenapa kotak-kotak ini banyak dan biasanya lebih bervariasi, lebih berwarna-warni, daripada pemeja garis-garis atau kaca kamu memiliki, kemudian juga harus diperhatikan. Nah, contohnya, kalau kamu mau memakai pemeja dengan kotak-kotak kecil, sebaiknya kamu mau memakai kemeja kotak-kotak besar, atau polos, atau garis-garis. Dan juga kamu harus mengatikan warna, sebetulnya kamu memakai pemeja kotak-kotak yang cukup netral, sehingga kamu akan lebih mudah membahas dengan kemeja kotak-kotak yang cukup netral. Oke, ya, semeja formal yang harus kamu memiliki. Yang terakhir, atau yang terlima, adalah dari politika sendiri, yaitu baju batik. Nah, kenapa sih maksudkan baju batik dalam bisa ini? Satu, karena baju batik itu diharyates Indonesia, asing Indonesia. Dan kedua, baju batik ini sangat good style. Kenapa sih good style? Karena baju batik ini mampu pakai baju batik yang panjang, baju batik yang panjang, masih dianggap sebagai perusahaan formal. Dan juga kalau kamu berjalan torah, biasanya setiap hari Jumat kamu harus memakai baju batik. Dan baju batik itu juga bisa casual, bisa juga formal. Kalau kamu ingin casual, bisa padukan dengan celana jeans. Selepas kamu ingin inform, apa kamu bisa padukan dengan celana raya atau celana apa, kan? Kalau di batik, saya rasa tidak akan ada pola-pola tertentu dan lebih bagus dari pola-pola yang lain. Karena batik ini terbiasa ini sangat terlaju. Sebenarnya dengan kebudayaan, dari mana batik-batik ini berasal. So, bagi saya tidak ada batik yang lebih baik polanya daripada batik yang lain. Nah, tetapi jika kamu bilang, Oh, saya tidak pernah memakai batik, saya tidak berkapan? Sebenarnya saya pakai ujian secara formal. Saat saya kamu memakai batik yang polanya sedekat. Dan juga yang polanya tidak terlalu waktu. Atau yang satu lama saja. Sebenarnya sebaik saja, Jadi, semua saya hanya beberapa saat yang ada hal. Jangan lupa tentang hal. Jadi, khabar remaja dan berkapan dengan celana raya yang lebih baik polanya. Sedengarnya dengan semuanya, SELAQ! Dianda sini adalah hal yang merupakan. Dan cara memakai jari-jari-jari-jari dan cara, Yang terakhir kita mengambil objek themat. Dan cara-cara, Dan cara-cara, Dan cara-cara yang terlalu hampir mendapatkan. Dan cara-cara, Dan cara-cara yang lebih baik, ...seperin kita lakukan dengan berkenampilan sebagai penyakit... ...mengarap ini bisa paling... ...tidak sesuai dengan diri kita... ...terkadang kita memakai bagian lebih kecil dari yang seharusnya... ...atau lapar yang besar dari yang seharusnya... ...benci itu saja kami membuat penampilan kita kurang baik... ...sebenarnya saya sudah perlu membahas tadi di video sejujurnya... ...menaik bagaimana kita sebagai cowok nomini... ...kemeja atau pakai pente... ...tapi sekarang pertanyaannya bagaimana kita cowok... ...memilih kemeja dengan panjang... ...itu untuk bekerja atau untuk hangout... ...dan terlalu terkenal dengan video kali ini... ...saya akan share beberapa hari... ...perlu kamu perhatikan dalam memilih kemeja dengan panjang... ...ada beberapa bagian yang harus kamu perhatikan... ...dalam memilih kemeja dengan panjang... ...yang pertama adalah kerah baju... ...nah ada beberapa jenis kerah baju... ...yang pertama yang besar, yang sedang, ataupun yang kecil... ...tinggal kamu sesuaikan dengan ukuran badan atau wajah kamu... ...nah tapi yang lebih penting dari ukuran adalah... ...bahwa pra baju ini harus selalu tegar... ...tapi mungkin kamu lihat ada beberapa baju yang jatuh seperti ini... ...atau yang lesu seperti ini... ...nah itu membuat baju kamu, penampilan kamu... ...balaupun apa yang kena sebagus dan semangat... ...apun yang kamu kalau kerahnya jatuh seperti ini... ...baju itu akan terkadang lebih lesu... ...sehingga berpengaruh pada penampilan kamu... ...sehingga berpengaruh pada baju ini selalu rapi... ...dan seperti ini tegak... ...alukan yang harus saya perhatikan adalah... ...bagian baku, bagian baku sangat penting... ...karena itu menunjukkan... ...apakah kamu mau memakai... ...gulan baju yang pas atau ada... ...nah gulan baju yang pas adalah... ...bahu yang tepat diri letak di... ...hujung baru kamu... ...ibis seperti ini... ...bagian yang datang berpengaruh... ...tepat berada di... ...hujung baru kamu... ...bahu yang terletak di atas... ...pengaruh terkesat... ...baju itu kekecilan... ...dan bahu yang terletak di bawah... ...bahu kamu akan membuat... ...baju itu terkesat... ...membesaran... ...yang berikutnya adalah... ...bagian badan atau bagian dada... ...nah bagian dada atau bagian badan... ...itu harus nyaman... ...sehingga kamu... ...untuk bergerak... ...dan kembali... ...kalau kamu bertumbung besar... ...atau agak temuk... ...kau mungkin mau memilih... ...bagian dada... ...dan pelut yang pas... ...lalu kamu bisa berbaiki... ...bitu bang jahit... ...bagian bang bang... ...tapi kalau kamu bertumbung... ...kurus atau kecil... ...kamu bisa memilih... ...baju yang pas... ...perluan bagian dada... ...lalu menacintikan... ...bagian dada atau bagian badan... ...nah... Yang terakhir yang harus kita perhatikan lagi adalah panjang lengan. Nah bagaimana menentukan panjang lengan yang pas? Caranya sebenarnya cukup sedangkanan. Kamu bisa buka kanci pada tenang baju kamu. Dan membiarkan tangannya turun seperti ini. Panjang lengan yang pas ujung lengan kamu akan jatuh ke tempat di atas tulang jempol kamu. Seperti ini. Hal terakhir yang harus kita perhatikan. Ketika memilih baju panjang adalah panjang baju. Kebanyakan baju dengan panjang adalah baju formal. Dan biasanya baju formal lebih lebih panjang. Supaya tidak kamu dimasukkan ke dalam celana. Semakin panjang baju formal tersebut maka semakin tidak kamu merapikannya. Dan juga memiliki malis resiko untuk yang kurang dari celana kamu. Untuk baju non-panjang yang kesul kamu mungkin bisa memilih panjang baju yang lebih panjang. Bajang baju besok tanggung kamu bisa sesuaikan dengan letak dari tampung celana kamu. Jadi kalau ini kemejaan dengan celana sudah cocok ya. Cuma aksesuasi. Jadi ternyata akan lebih aman, lebih formal itu kalau isat pindang dengan sepatu itu warnanya sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.